sedih aja beli kadang orang itu nilai yang tuh buruk gitu Oh sering get dinilai buruk sering gitu sama orang dibilang nggak bisa jaga diri gitu itu sakitepi daman orang tua nggak pernah tahu beli klub ke rumah dah rumah tetangga kan ada baju memam tetangganya minyam WC gitu boleh saya nyuci baju ini gitu Sampai itu boleh tanya kok tetap saya dulu serandang-srendeng beli subuh oleh goyang-goyang cara anak sedeng kangen kau tutur beli ngaco diseng pantas mekejang orang-orang subuh punya satuan beli wayang singa ngalah mula paling ponga sakit wala nih beli tuturang mekejang entuh tua hayalah Oke gong Rai ini single barunya gong Rai ya single keempat single keempat single keempat Oke selamat selamat Terusuk sama ini ini berarti single keempat sebelumnya sudah punya tiga single sudah pertama kandung benci kedua ajak tiang goyang ketiga janda pirang yang keempat ini serandang-srendeng hahaha serandang-srendeng janda pirang janda pirang ima gaya janda eh bukan hahaha banyak yang mengira gaya tuh janda janda napi enggak oh gaya pesenar bukan janda enggak udah punya suami udah punya masih masih punya suami dan anak betul sekali masih lengkap pas pengkaru oke 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 kalau bisa jangan janda beli tapi kerjanya Gek tampil di panggung seksi-seksi kayak gitu enggak menimbulkan cemburu dari suami Astongkara tidak beli tidak ya tidak Astongkara tidak biasa anak orang-orang artis itu enggak di kamera Tidak tapi di luar ini cara cucing mekerah berarti ya hahaha saya beli aman-aman ya udah delapan tahun uang tahun disetujui sama suami siap-siap ini enggak apa-apa nih saya bisa oke itu beli minum saya podcast sambil ngerokok oh enggak apa-apa beli aman udah biasa sama temen-temen dan perokok temen-temen ngerokok tapi Tia enggak ngerokok enggak bisa biasanya dengan cewek kalau kerja di penyanyi gitu ngerokok enggak beli minum itu aduh biar-biar nggak bisa bergabung dulu pernah sedikit minum bir cuman sudah beli kepala pusing utang-utang ya ragu beli sing bani bin kenapa Jepang keren yang cari timpale cuman si bani gitu oh gitu enggak aku kira tuh genggong raya tuh wih ini biasa mau mabuk-mabuk sama cowok-cowok Aduh sing beli sing bisa gitu melayani orang mabuk saya di panggung dipanggung dipanggung kalau acara wedding oke lah acara wedding gitu kalau acara panggung besar enggak maksudnya melayani itu kan menyanyi di tengah orang-orang yang mabuk gitu enggak paling pas wedding senyak kayak undangnya stt temen-temennya punya tadi atas panggungnya ini lagi udah maksud saya itu maksudnya memaksudnya gimana enggak lebih gitu enggak ini ini kita tegasin dulu nih ngobrolnya nih ngobrol bebas apa banyak bandet nageh takedown ini saya beli aman-aman-aman-aman beli jaga raya aman diunggung raya ini siapa sebenarnya nih saya manusia beli manusia siapa sih sebenarnya sosok dibagung raya ini siapa kan dari Bangli ya dari Bangli King terus usia sekarang usia Mei ini 2727 masih masih karena bawah 30 Aduh cendek beli jenek Oh tapi gininya gede gitu ya kena hebri itu kena gede beli kena gede itu di aku kalau bicara kena gong raya itu jadi teringat temen-temen diang dirumah di kampung kenapa itu beli banyak soalnya ngefans sama gong raih waktunya waktu yang nikah dia itu nggak pernah kepo sama ke update dunia tiktok gini kan fotonya fokus sama diri sendiri aja gitu tiba-tiba kan anten temen-temen stt request kewin 소리 quest pokoknya undang tuh mau nyanyi hot così hot hot kok kok semua kan Sekarang pengepo itu ngeboknya total gitu atau kok ngebrennya jenis itu loh ngeboknya kalau ngeboknya 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 ada hari temen nih dengan penyanyi dia sekarang penyanyi semangat sekali kan teman-teman STT dianggung karabrik setelah itu juga sering juga diundang ya di banyak-banyak cowok pemuda seneng biasa STT gitu oke oke dan isi sawer-sawer itu kalau kalau di acara wedding ada sawer menurut seorangnya kalau orangnya mau nyawer ya kita ambil gitu kalau udah banyak banget yang nyawer tak stop beli Oh kenapa gitu kasihan no pedalo memang ini sedang dibahasnya kasihan beli cukup lah soalnya kan kita juga udah dibajar sama panitia gitu kalau terlalu banyak nyawernya kasihan kecuali di panitia ngasih budget temen mungkin lah kita nerima saweran gitu gitu oke waktu terakhir ada temen yang di rumah kok nggak menang ke Rai lagi gitu Oh ya udah nggak bisa disawer lagi dia soalnya gitu hahaha nyanyi ya sayarnya nyanyi nyanyi itu mungkin kebetulan pas itu tiang udah dapet banyak saweran beli kemungkinan seperti itu disawer karena kan sering kayak disana kan mungkin di sebelum itu oh kayaknya udah nggak bisa disawer lagi disimpulkan begitu gitu ya jangan nyanyi lagi beli kasan uangnya tak gituin biasanya kasihan beli menurut orang-orangnya waktu bisa dipegang pegang enggak boleh enggak boleh enggak boleh lah kecuali kalau tiang yang sini beli kita pegang pinggang boleh sewajarnya aja sewajarnya jalan oke sewajarnya beli sewajarnya iya 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 yang kaget jujur gue ngelai jadi memang dari dulu dari dulu tapi booming boomingnya setelah single single gapnya single enggak sebelum Corona udah gini udah booming udah booming sebenarnya 2016 putih aja nggak enggak berarti ya mungkin belinya pastu belum ketemu soalnya oke 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 tadi bahasanya bahasa Bali yang beli ada kanduk tadi tadi udah bebas bebas nah bebas yang harus selesai siapuk Oh ya sebalik dari yang mana sebalik-balik baga demennya bahasa Bali karena ada nih Tago pun mending meninggal ngunyinkan raga bahasa Indonesia ada di podcast kleng silung cocok-cocok sama Indonesia raga gitu ha 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 kebetulan dari lagu single kedua nih belia single kedua itu producer Riantawan yang bikinin lagu kalau single pertama baru temen cuman yang nanggung kayak rekaman record recording sama fotografer produser Riantawan Oh gitu nih yang bikin lagu baru tahun kemarin beli tahun-tahun kemarin semuanya ke empat ini yang senang-senang ini baru awal kemarin bulan kemarin Kenapa dulu cover cover aja dulu cover tembak lagu orang aja gitu di acara-acara otestetis sama wedding mungkin pernah di wale netizen atau penyanyi asli itu disini banyak-banyak banget banget di disini nah disini langsung atau secara nggak langsung di iya ada di secara langsung ada di dari orang ngomongin kesini ketelinga saya digini kamu gituin kamu bilang apa di luar biasa lah kan biasalah orang-orang aku udah suka performnya tiang mungkin itu nyari penyanyi Gera itu yuk di itulah apu lagu anak gabar selalu lagu yuk gituin biasa sudah beli cuman yang tetap ya udah nggak papa orang rezeki kita akan beli nah itu udah fenomena yang dari tahun-tahun lalu ini kan sedang menjadi puruk kontra kan iya penyanyi aslinya kalah tenar daripada eh yang cover gitu Oh gitu kalau tiang sih kalau tiang nggak ada cover di aplikasi lain yang cover itu secara live langsung jadi aman beli Oke kapalnya di aplikasi Joe bukan langsung di panggung ngomongin aplikasi apa-apa ada nih listrik kita ketuan soalnya nih Aduh agak nge-lengahan soalnya semua masalah gitu oke gas goyang ya pakaiannya agak seksi Iya dong bisa di request itu ya bisa tapi jangan kalau seksi beli misalkan kita misalnya acara pagi Rai bisa nggak nyanyi di tanggal ini ya tak tanya dulu acara apa beli lokasi dimana terus acaranya formal apa non formal gitu kalau aku ingatnya iya tanya beli kita kebalas sembarangan misalnya acaranya formal Oh pakaiannya dress and address apa mungkin agak selutut atau gimana gitu kan acara formal biasanya ada bapak ibu takut nanti kayak dulu nanti pernah diturunin di atas panggung Oh pernah pernah beli pas itu gimana-maru menggending itu beli baru-baru menaik panggung baru-baru awalnya di penyanyi dangdut Oh marah-marah walaupun udah boleh membayar satu stali ingin tuh kisahnya kisahnya kan yang udah pakai telepanjang di beli tahu kok itu acara formal ada bisa tegak banget Oh ya telan panjang pakai telepanjang terus bajunya pakai setengah enggak pokoknya seksi beli sederhana aja pakainya terus mungkin karena bapak itu banyak yang nyawer ibu-ibunya itu mungkin nggak tahu iri atau gimana disuruh turunin penyanyinya itu digituin sebenarnya saya nggak ada gue yang ngebor nggak ada enggak nyanyi to aja baru satu lagu selesai satu lagu kan tiang lagi nyanyi mau kedua lagu disuruh stop sama MC nya tapi aku ya di gitu dibilang sih alasannya jamnya sudah mepet gitu terus kemarin tak tanya info-info lagi bos ininya nyuruh berhenti nyanyi gitu 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 mungkin karena bapak-bapaknya senang disawer mungkin akan mau gitu mungkin iri ibu-ibunya nggak tahu juga aku juga ngerti apa sih yang disukain sama gerai bodinya aduh aduh wajahnya merasa apa yang orang-orang suka kan sering diundang dia suka mereka suka goyangannya asyik 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 kalau dibilang suka gini loh udah-udah nikah kan nah gitu kan kalau dia nggak tahu beli cuman kalau menurut iya beli mungkin karena pedenya saya mungkin pede bisa menghibur suasana itu lebih ramai lagi mungkin itu sih beli kalau goyang kayak enggak deh kalau goyang enggak terlalu masih ada lagi goyang ngebor lagi mungkin kenada lucunya kayak ghibur nyanyi itu sih pinter mencairkan suasana pada saat saat acara ini mungkin gitu seperti itu Nah saya juga nilai gitu masa saya saya sempat menganalisa kan asyik asyik apa sih yang kelebihan gerai ini Oh iya dia dia orangnya pinter mencairkan suasana pede dan kalau secara dari perspektif lelaki dia memang seksi aduh seksi siapa beli bodinya ya mungil enek beli enek beli enek proporsional kalau bahasanya Oh profesional dengan dengan tinggi segitu bodinya kayak gini proporsional karena ada nih tinggi ini berag adonnya enek cuman membicarakan ke apa yang ada di mantalah laki gitu dan betul sekali itu dan g pede aja gitu loh bukan dengan kondisi apapun yang pakaian seksi tetep pede itu penting pakaian seksi itu enggak terlalu vulgar beli itu aja sih eh apa yang membuat Hai gimana awal mula agak meraih jadi suka nyanyi atau jadi penyanyi gitulah aduh pertanyaan yang bagus nih kalau saya cerita dari awal saya sebagai pengini download itu ada pahit sama senang sama dukanya beli Wesss nano-nano berarti ya kayak permela-nano gimana itu sukanya dulu beli ya ya kalau dukanya takutnya nyebak dan beli ngeleng-ngeleng di dirah sing-ngeleng kalau sukanya itu dulunya nggak bisa beli ini itu sekarang bisa gitu oke berarti ada di keluarga yang memang sederhana itu dulu dulu ya sederhana banget sederhana beli di Bangli banyak ok jangan terlalu detelah di Bangli di Bangli ya asli asli kan saya agung dulu Oh suruh semburuh-semburuh ditanya beli amali dulu agung sekarang nikah sama orang jabot iya betul orang biasa bujar orang lu ada penyelenggara gini aduh banyak obli tapi kena pasti kena celakaan ya ya seperti itu ya pastilah beli sudah banyak lah ya perlu ditutup kita nggak boleh munafik ya pasti itu beli pokoknya di nak Bali itu sing beleng sing anten gitu betul-betul seperti itu tapi tidak dibenarkan tapi ya begitu ya betul sekalau bisa jangan gitu kalau bisa jangan oke dulu sebelum jadi gini berarti ibu rumah tangga aja berarti dulu ibu rumah tangga dulu sempet tetap kerja di satu perusahaan pas anak masih kecil ini udah nikah ya apa belum nikah nih nikahnya umur berapa umurnya 19 mau ke-20 kecil beli bukan muda kecil itu umurnya istri saya aja 21 gitu dia aja masih yang saya anggap bocil itu kan 21 sama yang 31 dulu lalu kan beda 10 tahun kayak ya Oh berarti gedean Oh gitu kalau saya udah tamat beli udah tamat sekolah dapat kerja setahun langsung nikah gitu gitu belum puas menikmati masa muda ya kalau 19 itu terlalu di sebenarnya ya sudah termasuk dinilah penikahan dinilah kurangnya saya panagen beli nah terus berarti di dalam kondisi suami waktu itu belum belum apaan itulah ya kalau bilang apaan sama kayak saya hidupnya beli Oke sederhana nggak punya ya bukan seperti orang-orang lain aja lah gitu sama kayak hidup saya nah terus terus bermula lah suami apa nih suami nikah bermula nikah Bagaimana nikah dulu nikah udah nikah ya udah nikah pertamanya nggak di restui sama keluarga beli kalau orangtua ngerti Hai karena kan ibu tiang orang Jabe nikah sama ajik Tiana Agung gitu Oh ibunya G orang Jabo dulu nikah sama Anagung naik pangkat iya anggap lah dalam tulang kutip lah naik pangkat terus G turun pangkat lagi gitu mungkin gantiin ibu tapi kalau bilang gantiin ibu Kakak juga nyerot kakak pertama Oh gitu mungkin udah jalan ya beli gimana sih rasanya nyerot apa yang dirasakan kalau fenomena wanita nyerot di Bali itu gimana kalau waktunya ngasih tungkara bahagia beli nyerot di awal-awal itulah di awal-awal di awal-awal keluarga pasti gimana keberatan Iya pasti ya walaupun saya ditauin nikah pasti iya nganteng apa kurunan nyerot nak Jabo piratu bingungnya ada marah bumi yang dimarahin lah gituin gimana ini membeli cuman orangtua juga gini udah tahu seakan pacaran tiga tahun sama suami beli Oh udah sering pulang rumah Oh udah sudah ditauin dari SMA kelas 1 wakah di tahun sama keluarga cuman keluarga enggak tahu akan sampai di perkawinan gitu iyalah kalau menurut dia melilai tuh jangan menyalahkan G juga sama suaminya Iya udah masuk salah orang tua juga itu karena bisa men masih tahu tahu udah udah dikasih tahu udah jangan berbuat bener-bener cuman gini yang nidang donen gini malu gitu in guys negara gitu in iya cuman kan tetap juga disalah diri kita sendiri buang sing dalam ya buangnya dia tuh buangnya iya nah terus jadi sudah menikah akhirnya kok bisa sampai jadi penyanyi ini gimana kebetulan kan yang pasti yang sebelum nikah yang kerjanya di dirim pasar jadi seles terus seles 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 tisu 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 kering tisu kering beli tisu kering ada padapan misalnya ketuku-tuku gitu Oh terus nikah udah mau melahirkan selesai diam di Bangli anak lahirkan sempat nggak kerja selama empat bulan tuh aduh nggak bisa beli harus kerja gitu udah terpaksa mertua tak suruh ngempu gitu oke 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 sudah selesai ngempu itu pun orang tua eh itu pun mertua sama suami nggak tahu saya udah mau kerja karena kan kalau pasnya itu tiang mau ngurus-ngurus bikin aku anaknya iseng lah bikin surat lamaran kan beli ya karena memang jiwanya yang masih ngoyong beli nah deman jadi ngale gae beli pulih sd-buket Oh gede sama kayak ada memang kata orang-orang yang kalau justru kalau dia diam-diam senjelas tuh ingukkan stres sebenarnya bener betul udah makanya udah nyari akte istilah di Bangli pengen nyari kerjaan itu toko apa ya warna merah tuh coba lamaran kemu beli lamaran kemu nyobanya nawang kene padahal diketerima gitu biar penggaji bedek sayang ken gitu yang penting menggai sing jumah gitu kasihan suami kerja sendiri beli terus akhirnya diterima tanpa diri gini di interview langsung diterima karena mungkin pengalamannya ya pekerja disini-disini terus besoknya bilang sama suami sama mertua saya mau kerja besok Nek ngumpulah anak yang akan menggai semua isi dapur yang melihat banget gitu itu udah kerja jadinya gitu astong karo itu anak enggak minum susu beli susu gini itu formula 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 enggak minum susu gitu pas depan mie ngelong-ngelong sesuai aja nih ini bisa gitu gimana nyamannya digeser-geser aja udah biasa kan bisa-geser gini itu beda beda-geser terus-geser dikit-geser hijau menggair gitu in nih di diri jalan opang aneh pojok umay kok gitu menapa panaseng emak singgah ngelih susu kan menyonyokin gitu dengan itu pun anak air titis sampai kasih beli tau air titisan ya titis ya bahasa lebih ya bahasa krono ang-dobanya ngain ya deh gitu umur 4 bulan tuh 4 bulan tuh sebenernya nggak boleh nggak boleh harus susu dulu kasih susu ibu cuma karena keadaan beli tiang juga punya utang waktu itu kalau diceritain pengen nangis beli terus suami juga kerja sendiri gajinya nggak seberapa gitu kan kalau tiang makanya tak kerja ya tak gituin nah terserah gitu sama suami kerja-kerja dari dapat gaji satu setengah beli sedih beli waktu tuh biasanya kan pas bajang lumayan dapat gaji di dempasar kerjanya terus sekarang di Bangli dapat kerja sedikit gajinya nah kayak namun inti menggait gituin dapat gaji satu setengah terus lagi berapa bulannya udah sampai lima bulan kerja ini dinaikin lah sama gininya sama bosnya dari kerja di TSA dulu TSA namanya sekarang dinaikin jadi Ausit nama lagi gajinya gitu terus udah berapa bulannya lagi jadi Ausit kenapa jualannya mungkin bagus beli ya karena kan tiang sales kerja keliling-keliling gitu dinaikin lagi gitu jadi mogi lumayan dapat gaji di Bangli sama kayak di dempasar ini gajinya gitu bersyukur beli mundu-mundu hampis beli Oh iya 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 terus terus Sampai akhirnya jadi memilih Nah sudah pas kerja di tahun 2016 nih 2016 saat juga dia gini kalau tiang kerja kayak gini pengen banget nyari kerja sampingan gitu kan karena kan dulu tiang jadi Desa Rai juga beli pas bajang Desa Rai Terus penari sisil juga Oh sama joget Oh joget pernah juga dulu saya nari joget beli kenak kenal suami dah sudah dinegal joget beli isi balik kurangnya tuh sebelum dia nikah sebelum kenal sama suami sebelum Oh berarti mudah sekali dong kalau sebelum kenal sama suami ya masih SMA beli SMA berarti nari joget dulu ya nari joget tapi sebentar kenak juga yang jarum juga yang buang juga ngeborong juga joget joget pakai pakem gini tuh loh kayak cara formal gitu cuman beden aleh beli kena senju hari goyang gitu woi kalau juga joget-joget Oh pakam itu enggak enggak beda yang aleh gitu beda beli paling acara-cara formal aja gitu makanya pidantus yang terlalu lais tadi tadi penari joget goyang nah oke dek sing juari beli sing bani sudah lah ketemu sama suami-suami pun kenalnya di tempat nari joget saya Oh gitu kenal suami di tempat nari joget dia minta nomor HP ya betul aduh kenal gitu bertama single joget ditek nomor HP langsung aku ini mulai beli Oh gitu Atau boleh jangan tinggi mulai nge itu karena kepedanya telah motor beli dijemput sama panitiannya gitu atau sampai ke Jumah beli ke Jumah di Natal ini ketemu sama ibu tiang makasih Nagus banget orang panak tiangi gitu enggak ibu akhirnya jodoh sama orangnya Wih Bula jodoh tadi beliau ya 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 terus lanjut ke mana tadi beliau sampai jodoh jodoh-jodoh mulai atau mulai enggak tadi lagi sampai jadi penyanyi itu gimana ceritanya ceritanya itu dah tiang coba kan suami tiang sering kundangan beliau kundangan terus dia ikut-ikut gitu ikut-ikut segitlah saya kundangan nah di saat kundang ada acara wedding itu kan ada orang-orang nyanyi beli ada song-song gitu ya ya cobalah nyumbang lagu di sana gitu tapi cuma lagu tuh belum dan lagu-lagu dangdut lagu-lagu Bali lagu-lagu Bali yang memang lagi hits gitu ya lagu-lagu Bali tanyain sampai di sini sama suami awas cima gendengnya pernah digituin sama suami Oh berarti game kundangan bukan menemani suami kadang kundangan sendiri dia sering gitu boleh nggak saya nyumbang lagu pokoknya ditubli boleh-boleh mengenai satu lagu dua lagu nafas itu dah ada orang mungkin yang senang sama performnya tiang diminta nomor HPnya beli diminta nomor HPnya bisa nggak ngisi acara diacara nikah saya gitu berapa budgetnya untuk budget saya nggak tahu bisa ikhlasnya aja kenapa yang baru-baru itu sudah dikasih saya nyanyi dua jam dibayar 200.000 gitu dua jauh beli ke senawa pas beli dua jauh tata meklo sedang demen soalnya beli ngalih lama ya 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 dan pada akhir pada akhirnya mulut ke mulut jadinya beli mulut ke mulut itu ini ada penyanyi ini ada dihitung sama orang-orang terus nyanyi dangdut dah bawa lagu dangdut banyak airquas kalau gue dangdut mau mau digituin cuman banyak yang protes kalau bisa nyanyinya pakai pakaian seksi kalau dangdut nege gituin kalau pakai sederhana kayaknya enggak ada yang nyari gitu dikasih masukkan sama orang-orang oh oke masukkan oh gitu ya beli ya terus saya udah mau pakaian seksi suami nggak mau lehin Oh suami awalnya dulu nggak boleh protes dia protes the cime gending ngomong pakaian seksi lah tidak bisa bisa gunakan gitu cuman yang berpikir Hai Nana aja beli cuman yang mau nyanyi tiang bekal baju seksi di tas gitu dari rumah pakai pakaian enggak pernah ikut oke enggak pernah ikut sama adiknya aja udah dari sana saya pakai pakaian seksi awal pertama itu suami nggak tahu dan tiang 4-4 beli akhirnya disini banyak job beli banyak job terus dipawiin sama suami mungkin temannya yang moto in kurnang ngomong-ngomong cisingnya gitu jadi pakaian kini yuk sampai marah beli Cisno wala eh wak berdua ngelap anak lah atau ya pisah gana wang gitu ngeleng beli Oh nge-nge-nge singhidang di uliyan gekk kene gekman pis amuni panggida ragu merubah hidup ragu nih singhidah seket terus kene gitu nah terserah cipin terserah digituin lah kan biasalah cipi biasa udah gitu suami dah udah enggak mau gini dia lagi enggak mau apa namanya mendukung pokoknya terserah kamu boleh gituin tiang merintis dari sendiri beli dari nyanyi pakai seksi akhirnya dapat job banyak gitu tak bilang dah malam pulangnya lagi beli lagi dimarah sama suami jam 12 jam 1 gitu itu kan waktu di acara Tiano jam berapa ya bulan jam 11 jam 11 hahaha jam 2 gitu in 5 ada sama suami suruh menggending gituin dibeli saya nggak mau umpupi toh beli ppw tapi ngomong-ngomong gitu akhirnya akhirnya gimana tuh ceritanya tuh ya besme klus oleh beli akhirnya yang kasih tahu kalau saya nyanyi pakai-pakaian gini uangnya sekian kayak gituin kemudian yang menggending pakaian kini gituin dia dapat bukan dapat cuma dia bilang ini omongi man gituin nah ngomong cintin cidang jaga diri digituin dari kelasnya suami kan gitu udah nyanyi-nyanyi ngomong pesambli akhirnya ngidang nabung dan salah macem sampai suami bilang gini gede nanti man ngomong gituin tapi cidu macam-macem naik digituin Seng kok sampai tuh udah di videoin tetangga bilang gini Seng ngomong lele eh jadi lu tetangga ada yang ngomong gitu beli orang-orang orang-orang anak ceni menggending-gending ketuh senang-ngomong lele eh cuman tiang gini wik kuat kupingin nah ituin kuat dia suami tiang nah saya jalanin gede udah dikasih pas tuh kena ditauin kan hasilnya sekian itu terus dapat uang kita bisa beli ini dari sekat nyanyi itu dah bisa renovasi rumah nih push tapi juga sama uang suami juga oke rumah setelah dia setuju suaminya lagi hasilnya sekian dapat sekian itu berapa ini ya itu pribadi pribasi contoh sekian-sekian gitu nabung itu suami pun enggak tahu punya tabungan hijau cuman tabungan munir gituin kan alpis-pis gendengnya gitu di sana ada suami itu bangga beli pingin nangis beli suami seluruh rakan cuman kamu nggak dibayar sama orang itu enggak ada real real dari nyanyi beli pokoknya ditauin kek seling pulang malam itu ya biarpun suami itu denger duit bang kurna cek ini kemah gendeng juga yang goyang gitu sawer-sawer gitu ya semisah diam aja beli karena somit yang udah tahu perjalanan nantinya makanya kalau suami itu kalau saya nyanyi dia enggak mau ikut enggak pernah ngantar dulu pernah dua kali itu pun dia di parkiran dia beli jauh dari acara sebaiknya kan memang begitu iya karena dia enggak pengen ada rasa ewa pakai waw dari orang yang nonton iya betul itu itu wu gej buas dida nasta adik aja gitu inwi miluk dalam penonton ini ini agak kaku anaknya gitu berarti tadi ini dia tadi terenggade gitu gitu beli makanya bangga banget sama yang sekarang di prosesnya itu ya prosesnya dari nggak punya apa aduh terlihat sekarang jadi punya segalanya betul punya segalanya tapi berkecukupan lah deh rumah renovasi rumah bisa rumah bisa beli mobil bisa beli mobil bisa gitu bisa beliin isi rumah dan milik ini kes meli beli gitu tapi kesnya itu masih menunggu menuang pis ya iya 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 orang keluarga tiang dari gini suami juga keluarga sederhana ibu tiang juga buruh beli ngaret-ngaret ke Tegale haji dari kuli bangunan Oh mertua juga sama makanya kadang aduh itu ngeleng saya beli yuk ngeleng saya ini sedih sedih aja beli kadang orang itu nilai yang tuh buruk gitu Oh sering jadi nilai buruk sering itu sama dibilang nggak bisa jaga diri gitu itu sedangkan dia nggak tahu di belakang panggung itu seperti apa makanya kadang ada orang kok bangga kan ibu kan bih ibu tiang digituin bih ibu murni sekarang udah punya anak artis gini itu gila beli ah artis tapi patuh jidup imunian gini gitu sama ibu yang akan dulu sempet inget masa dulu tuh susah banget beli bener ya iya iya tiga saudara kakak cewek yang cewek adek cewek juga bukannya gimana beli belia dulu pas hidup sama orang orang tua tuh kadang semua mungkin punya hidup sulit belia sulit karena emang tiang pengen menceritakan sedikit beli mumpung arahnya ke sini silahkan silahkan ke arahnya ke sini yang dulu sama orang tua kadang ampura ngeh bukannya gimana nyakan pun susah beli nyakan pun susah makan susah ya dulu beli Sampai paling kita beli apa ya beli namang seler beliau ya iya 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 Hai dulu sampai kayak gitu ya nanti sampai beli beras pun nggak bisa nanti kitalah bahasa jelek nebel ini dulu sampai ini ya bukan yang ngomongin aneh kini-kini tuturang itu kan cuma itu buat motivasi yang saya sedih beli gitu ada nggak sesuatu yang membuat Gek atau omongan orang membuat Gek jengah saya mau membuktikan saya bisa itu ada beli gimana itu omongan orangnya Hai sing kalau dihapusin ngepanak nih kini tegitungin waksin lah apa ngaji top ya gitu oh cuman saya bisa seperti ini karena pede beli pongah dolima kebelitnya raga sing pongah kasih dan mudian beli betul-betul betul-betul kena dulunya tiang mang seng tayo yang Jumah beli 5gai ngalipis didian bidang bekal pun kapal beli makanya kalau ada bekson-bekson di yang vira didiktok dubas pongah besoklah nggak apa-apa ya sih itu cuman kalau disalahgunakan itu bisa membuat orang Bali ini sulit maju sebetulnya karena berbeda-beda jenona bekson viral bos pongah besokah padahal dia sedang melewati proses mungkin itu kan terlebih nggak masalah Ibek dia ada yang membuat itu gimmick gimmick untuk konten cuman kalau disalahgunakan ya kamu disalahgunakan untuk video tertentu itu sebenarnya itu menjatuhkan gini orang itu bespongah bespongah sedangkan punggah itu sebenarnya diperlukan bermakna sekali beli pongah itu beli betul-betul saya pun saya artis bukan karena bespongah ya jenis bali tadi hos meskipun dibully tetap kayaknya jenis bali jalan ya beli ya makanya jangan kan takut dibilang bespongah gitu loh betul beli asal sesuai dengan gini kan tidak melanggar raturan gitu betul-betul Oh berarti sampai segitunya dulu saya saya bekal sekolah enggak pernah beli dulu saya pas SD udah kerja beli ditanggak sokasnya di ketul-ketul itu beli zaman dulu itu beli yang jangan jarang minta bekal sama orangtua karena kan tiang tahu kondisi orangtua seperti apa aja menali anak dua beli itu makan tiang berpikir mengainya kakak pun gitu juga SD udah kerja kayaknya harga apa-harga dan ngetul-sukasi beli ngetul-sukasi yang ada catnya ketuk-ketul itu loh jaman dulu kayak gitu ngetuk-ketul-sukasi itu kali masuk sak makan nyemak barang pasu itu pengidang mebekul pengidang melihat pedigian beli senjata Lennon Bapak melihat ya senyap melihat bisa masuk senggak senjuari gitu berarti yang tahu kondisi tiang single lah pengen cara gitu gitu cukup berusaha sendiri ngetul beli hap timpainlah HP buat melihat ngetul-ngetul beli ngapis melihat pegi satu sekali dulu kan dulu pas SD itu pas SD makanya orangtua jaman hapir itu beli jaman pesenak ngetul gitu udah apa-apa kita ngetul-sukasi jaman dulu itu udah nah banget juga orangtua beli gitu makanya tiang Jumat tuh kap jarang lah bantu ibu bukan anak-anak orang mungkin lengket saat anaknya kinis yang dulu ramu sedangkan tiang bagiannya di sisi beli di Jumat pisah gelap ngetul-sukasi gitu pengidang mebekul manini yang sedang ngetul-sukasi ngemaling nyoh yang beli yang ngoyang ngomondok di kubu beli di beten bukitnya ngoyang bajang rumahnya kayak di beten bukitnya sampai sekarang lahir di tuh sampai jani tila dipondok itu ibu ya Oh berarti suaminya satu-satu desa enggak beda suami diamnya di dekat kota Bangli Oh di desa di kubu namanya maksudnya keluarganya dia yang ditinggal di sana sekarang aja dari dulu di sana dari jalan dilahirkan di sana ngemalingnya mau beli di pisah gelapang hidang adek bimani gitu Oh sakit tetapi daman orang tua nggak pernah tahu beli eh ke rumah dah rumah tetangga Oh kenapa baju memam tetangganya minyak WC gitu boleh nggak saya nyuci baju ini gitu sampai gitu boleh tanya kok tetangga saya dulu karena Gek pengen punya bekal gitu maksudnya sampai Gek nawarin tetangganya mulai saya nyuci baju ini nyuci baju ini ya kita gituin pernah dikasih di bekal luar sekolah gitu beli makanya kalau diingat itu suami nggak tahu ini ya suami nggak tahu suami kan kenalnya pas saya udah udah kerja beli udah sekolah SMA Oh makanya sekarang Gek nggak pernah nanya soal ini kehidupan kamu masa kecil kamu gimana lah ati beli Oh dia pernah nanya teman nggak enggak cerita tuh Oh enggak pernah ya Oh iya 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 makanya yang kau tiap pasti nih tanahnya murni bersukses jadi gituin mengidang beli kini bendang beli ketuk orangtua pun bangga beli biarpun tiap jadi penyanyi goyang-goyang itu menyedang duduk makanya kalau ada orang-orang nyawer beli tuh senang banget beli pakai setiap yang nyawet yang doakan orang-orang nyawer tuh biar dilancarkan rezekinya Oke baik sekalian orang nyawer tuh beli kayak senang nyanyi dangdut gitu Hai cuman yang bikin yang sebetul itu udah senang leke betul mengeneng dangdut gituin leka tidak panahnya gitu itu omong-omongan orang yang memang membuatnya sakit hati ya tapi kan sepanjang kalau kita tidak berbuat yang aneh-aneh habis di panggung ya pulang pulang itu sebenarnya enggak apa-apa kan yang penting suami enggak masalah gitu kan jadi bodo amat lah sama orang-orang gitu ya orangnya kelihatan saya upas udah di saat seperti ini beli ya karena bajet sugeh laba genep gituin sedangkan depan memang enggak punya orang kena beli nah bahasan beli nah enggak bahasanya yang jelek tuh Oh yang orang lacer sing beli nah sederhana lagi ya sederhana pengen bahagia ini orang tua aja sih beli karena orang tua masih masih ada sehat-sehat ya sehat Ibu Meme sehat aja sehat ya saudara berapa tiga 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 saya kedua beli anak-anak sekarang di situ di tengah gininya kis dibalik kepedian dan ke riangan semua orang tidak tahu kan enggak dibalik karena kita tuh melihat orang yang selalu terlihat ceria riang itu jangan salah gitu ya betul beli betul betul dia bukan tidak punya masalah orang yang terlihat selalu bahagia selalu yang selalu happy itu jangan salah bukan berarti dia tidak masalah dia cuman menyembunyikan masalahnya gitu udah maksudnya ya dan berusaha untuk survive kan gitu maksudnya nge jadi semua orang itu punya usaha masing-masing untuk ber-survive dan untuk maju sebetulnya kan betul-betul sebetulnya di selain sekarang jadi penyanyi ke apa sekarang ini ada kerjaan lain mungkin atau apa saya jualan keliling beli nggak yang tahu sekarang sambil jualan dari dulu dari dulu masih apalagi pas Corona belikan Corona jobnya biasanya tiap bulan ada jawabkan pas Corona tuh Corona tuh artis penyanyi semua kehilangan jawabkan karena nggak boleh berkumpul kan waktu Corona apa yang dia lakukan jualan beli jualan jeruk jualan tisu jualan jajah tapi juga jualan jajah tapi udah tapi oke keliling bangun jampat akan bisa orangnya nggak bisa berdekat bisa ngoyong beli nah harus apa saya ngoyong mobilnya kerennya mendagang oleh bejok kita mani jampat semangat mendagang metanjada bu jeruk-jeruk bu gitu gitu terus jualan tisu jualan jajah tapi kan punya temen dia bikin-bikin tapi sama jajah Uli yang ngorder mo yang ada pang mohon namak kudeng emang yang harga gitu ngale bati dua ribu tuh gua beli pas Corona itu biasanya ragu menggending manpes muneh bulium mangan jadi raga ngale pislah duang tali gen kerja ada jam 4 pagi ke pasar kelungkung pasar gianyar enggak mau di pasar bangli ke maklu sama nanti dilihat gitu-gitu sama keluarganya gituin kok keluarga yang enggak ngasih enggak jualan enggak ditauin lah dia nggak ditauin malu latihan gitu gitu ya di mendagang gitu di nanti kita tahu lah orang-orang kadang positif kadang negatif ya 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 makanya penjualan ke kelungkung ke gianyar gitu terus sekarang masih jualan itu sekarang jualan pulsa masih mau sekarang jualan pulsa dulu kan kerja di satu perusahaan jualan pulsa sekarang modal sendiri jualan jualan keliling lah beli ke perkantoran gitu terkasih deh orang-orang ngebon besoknya bayar itu aja sih kerjaannya sama nyanyi makanya ditanya dah kalau disuruh nyari kerjaan apa saya mau kok kadang ngantar-ngantar temen temen-temen maksudnya mau kemana saya yang menyupirin gitu nggak ditauin sama seorang-orang ya keluarga pun ada yang tahu suami pun nggak nggak ngatuhin timpalin lah gitu itu nyanyi Sia gitu bayang Muni orang-orang temenai bau pisemuni nah timpalin cowok cwe Oh gitu cowok mana aja cewek misalnya dia mau jalan-jalan kemana seneng mau dia mau kesini bisa anterin ya kaya nyupirin gitu itu beli kasih harian sekian gitu kok gitu gitu itu beli oh makanya waktu saya dulu ngundang ini dia disuruh nantar itu ya nah kayak gitu deh gitu nah contohnya lah ya kayak gitu ngomong antaraku kesini ya nanti tak kasih uang iya tuh makanya kayak mati sekolah gini wassalat gini ya kamu gitu ya kayaknya itu beli soal tiapun sinawala beli pengenang menggai apapun nyak medagau nyak keliling yang penting halal bisnis yang penting halal ya lebih nggak menikmati emang jadi penyanyi senang banget lebih senang emang yang memang hobi hobi dari SD beli SD pas pertama nyanyi lagu jalan melalui yang itu itu pertama lagu yang saya nyanyiin Oh itu jalan melalui itu tidak itu saya senang lagu itu oh saya pernah undang oke itu yang penyanyi aslinya dulu tapi yang beliau pas udah tua kan udah tua sekarang sih saya senang lagu itu soalnya eh bukan udah dua menurut bobo-bobo pajang maksudnya Oh siapa anakku Oh gitu kan udah tua nenek-nenek nggak siap beli soya bantian manti yang orang dua aja tapi dua orang aja itu kok bisa G Hai ketemu dan bikin lagu-lagu ini Hai siapa yang bikin gitu nah ini dia juga juga berterima kasih sekarang Pak producer yang tahu an berkat beliau yang punya karya lebih berkat beliau kena yang pengennya kan berkarya beliau sendiri beliau pertama aja nggak bisa nyetain lagu beli nggak bisa terus kalau kita bikin single tuh kan dananya lumayan nih Oh ya lumayan kalau satu single tuh kalau boleh tahu minimal satu lagu sih beli Conan rekaman itu sampai sampai video klip sampai semua itu berapa kalau boleh tahu kurang lebih 5 juta 4 juta beli Oh gitu ya kurang lebih tapi menurut juga kan ya dot mewah mungkin ini mau lambin gini dot lo miken gitu ini juga dikenali sama fotografer dia kan dulu jadi model videoclip sama teman tiang juga ikut-ikutnya nyari uang sudah dikenali sama produser gitu beli saya pengen bikin lagu ada yunah nyak mantu kene ngenang lagu gitu kebetulan dia yang tawan ini dikenali dengan sama fotografer tiang ada gong-gong coba kene nge konfirmasi tanggung kok rekaman ditanggung fotografer cuman kamu lagu tuh harus di share di channelnya dia gitu Oh apa-apa nggak papa orang nanti juga enggak punya channel gituin kenapa enggak bikin Aduh kalau bikin jenakan susah beli merintis dari nol sampai biar dapat penonton Oh ya susah susah makanya mumpung ada orang baik Pak Yantawan langsung tiang gas gitu itu pun saya belajar saya kan dikasih lagu ini lewat HP aja kan beliau di di Sulawesi diem Oh yang Tauan ini orang Bali cuman tinggal di Sulawesi asli Bangli juga tinggal di Sulawesi gitu makanya kalau dikirimin lagu pengennya lagu apa dia pengennya biar pemuda tuh seneng lagu-lagunya kayak gini dah contohnya kayak peminum-peminum gini dibikinin lagi itu in itu latihannya tuh langsung bikin iya beliau beliau biasa bikin kok bisa di request bikin lagu soal ini gitu ya kayaknya pengen lagu apa dibuatin mungkin pas vokal mungkin cocok mungkin pas itu dibuatin langsung kalau untuk percintaan yang kurang gini sih beli kurang sedikit gininya paling tentang gini dah kisah-kisah kayak gini lagu-lagu hidup kayak jendapirang kayak ini di serang-srending gitu tuh beli baguslah kalau sudah ada yang support lah istilahnya betul nanti kalau itu gimana itu modelnya kalau lagu jadi talent lagunya si dia aja berarti tapi kan ada kontrak kalau untuk kontrak enggak ada beli enggak enggak ada sisanya kayak gini beli saya nggak minta apa-apa sama yang tawan saya udah dibantu dibikinin lagu udah ditanggung rekaman ditanggung video klip udah senang beli enggak mau minta namanya royalti enggak mau saya ya itu saya beli beliau dah gini kasih semuanya gitu gitu tapi kan untuk G eksistensi berarti kan dia dapat eksistensi disana yang tawan dapat update channelnya gitu kan saya dapat karya gitu jadinya kalau dia raya ikan tuh nanya megeneng kene oh nih gitu jadinya gitu jadinya orang-orang lagi enggak nggak mau lagu anak dia nggak gitu lagi oh saya punya karya ini karya saya biarpun enggak terlalu booming kayak orang-orang ya yang penting yang udah punya karya karena yang tahu sempat bilang jangan pikirin viral dulu buktikan kalau kamu tuh punya karya Oh ya sama yang tahu makanya luar biasa beliau baik sekali karena dikenalin sama fotografer tiang gitu gitu dan banyak kan penyanyi-penyanyi ya didi di back di support supaya tawannya yang lihat ya tuh nanti kedepannya mungkin gak bikin juga nanti bikin channel gitu kalau bikin tinggal kan kalau kita harus punya lagu sendiri baru bikin ciptaan sendiri itu kayaknya enggak beli nggak akan bikin channel kalau kayaknya paling enggak gini bisa ada gini bikin main musik gitar gitu nggak bisa nggak bisa main gitar bisa enggak bisa sulit udah nggak bisa sulit bikin lagu nggak bisa beli itu dan lemahnya makanya kalau seorang penyanyi itu harus tahu musik ya musik tapi kalau dia enggak tahu masalah musik itu enggak tahu cuma kalau tel pengennya saya pengennya musik kayak gini beli gitu gini nggak aku kuang-kuang kenyanyi beli gitu saya temen-temen pengalaman di paling berkesan pada saat manggung dimana kesannya yang negatif apa yang yang positif positif negatif kalau yang positifnya kesannya ya dapat uang itu aja sih dapet pengalaman misalnya paling heboh penonton paling ramai dimana acara besar acara besar bangun besar muda ya muda 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 tapi Astongkara sih beli selamat yang menggending nggak pernah ngekrik itu penontonnya sepi gitu loh enggak pernah enggak pernah Astongkara semua eboh beli Astongkara itu udah itu bersyukurnya Astongkara aduh kalau negatifnya gimana aku beli aku nih aku beli aku nih apa-apa kebeng aku nih mau gendeng pernah gitu pernah itu itu siapa yang itu yang orang yang naik panggung barang naik panggung barang tak kirain saya nggak mau nyebutin lokasi ya 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 jangan-jangan-jangan pas acara wedding ini beli acara wedding cara orang iya dia pakai dress atau rok? rok pendek tapi tetap pakai selana double pakai stride tiga beli terus double pangteng bes ngenah bentukannya gitu hahaha terus di pas tak kirain belinya tuh mau nyawer gitu kalau tiang udah boleh boleh kan atas panggung boleh ayo ngenyawer minta ganti yang biar nggak banyak di atas panggung tuh udah pas dia naik tak kirain dia mau nyawer beli jauh lidori ke beli aku nih beli terus akhirnya kelihatan stride saya harus emang sudah pakai stride cuman kan tiang malu sama penonton ada anak kecil gitu ada ibu-ibu langsung tak panggil cowoknya tuh dia langsung turun ngebleng aku langsung turun tak panggil dia saya stop nyanyinya beli sini beli tak gituin tak tampar langsung depan orang tampar dia mau mau tiang punya alasan cipunya tak gituin dah bener-bener punya alasan beli tuh ngejeleknya nak wani eh sedeman bener jok kede seneh aduh karena kayaknya kalau lagu nih ngga lagu gong raih Oh serang seneh ini kleng cang kena ngawak gitu dah ada cara lagu kena masa dia tahu mungkin banyak-banyak fenomena seperti itu makanya yang tahu menciptakan sebuah lagu seperti itu karena semua mengalami khususnya buat para-para cowok itu lagunya serenang serembeng bunyi ngacuh kangen kau kangen kau ya akhirnya tak down gitu hahaha hahaha aduh semilu-milu yang beli semilu-milu terus apa yang G masih planning ke depannya gitu ada rencana apa gitu pengennya beli rumah beli tapi kayaknya beli rumah saya pengen semua juga pengen beli rumah saya pun pengen beli rumah rumah di dan pasare cita-cita saya punya rumah di dan pasare cita-cita saya punya rumah di dan pasare cita-cita-cita kumpulah kini mulai ketubin lagi kini gitu itu manusia yang nggak puas ya betul-betul ya karena manusia nggak ada yang puas lo beli ya kenke sugehe betul-betul betul-betul itu ya memang eh keinginan namanya keinginan kalau diturutin nggak pernah selesai ya betul-betul apalagi ragu ngelar rezeki bin lancar weh tuh kini milik itu gitu ya asalnya aluh sambil ya 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 betul-betul tapi kadang orang kalau ada orang seperti tuh eh lapis kini dok dikenin lah mungkin dulunya dia susah beli kayaknya gitu deh beli ah ya kebanyakan seperti itu beli dulu dia sebetulnya push alam bahwa sadarnya sangat pengen tapi tidak bisa mungkin atau melihat orang lain diremehin saya nggak bisa kan karena dia punya pengen ini itu kan itu sebenarnya nggak apa-apa kan Hai itu kata maka ada cari tiang itu berbeli dulu sedang beli apa sedang beli jajah senang-benang kini gitu jadi pengidang rapuh beli gitu ngerap apa-apa sebetulnya itu justru kalau ada uang masuk terlalu di semua terlalu ketat ditabung itu malah jelek kalau menurut spiritual sisi spiritual karena dibandingkan kalau kita makan aja terus nggak ada yang keluar pasti yang karena gelom kan Oh iya itu betul beli makan harus ada yang keluar juga gitu makanya hidup bisa berlanjut itu terlalu tabung beda Oh tabung secukupnya lah betul belia sisihkan sedikit sisihkan untuk happy happy gitu ya betul ya kadang-kadang ada orang yang terlalu uh jangan lagi nih pokoknya semua nggak boleh ada duit mau duit masuk terus semuanya simpan nah itulah bahaya ada sebenarnya itu kecambli Oh ada orang yang gitu kan ada orang gitu orang itu makanya hidup dia terlalu short udah dia pun kaya banyak nyawa tapi nggak bahagia ya karena gitu Oh gitu sama kayak orang makan ya ada makan tapi eh kalau sakit perut nggak dikeluarin sakit benar-benar sakit bahan iya 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 semoga berkecukupan betul semoga hidup kita dan penonton Jack Bali hidupnya berkecukupan itu yang penting ya raih keuangan sing bas terlalu kini sana sih gitu kan ha 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 setelah melihat milik ini ngidang gitu beli ya uh nah pokoknya beli gua udah menit ini sentau aja udah menit nih ya sih oke semoga sukses pokoknya ya dan selalu happy gitu lah pokoknya tetap semangat eh siap